Halo Om Bro, apa kabar semua? Semoga selalu sehat Welcome back to my channel Om Bro Om Bro, ada berita menarik nih bagi yang bertanya-tanya Bagaimana cara memasterin Ohara dengan cucak jinggol Penasaran kan? Yuk kita saksikan, kita bahas bersama-sama dalam video ini Check this out Halo Sahabat Excellent, dukung terus channel ini Agar terus memberikan informasi-informasi menarik seputar dunia kicau Dengan cara like, komen, subscribe, dan klik loncengnya Klik subscribe itu berarti Sahabat Excellent Dengan subscribe berarti Sahabat Excellent mendukung channel VioExcellent Supaya terus berkembang dan semangat memberikan informasi-informasi dunia kicau mania Jangan lupa di share ya Om Bro, tapi sebelum kita membahas tentang cara memasterin cucak jinggol Alangkah baiknya, kita bahas tentang perawatan cucak jinggol juga Perawatan cucak jinggol sebenarnya simple Dengan ekstra fooding, dengan tambahan jangkrik, ataupun ulet itu sama aja Bisa ekstra fooding kita kasih jangkrik maksimal 2 atau 3 di waktu pagi atau sore hari Siangnya bisa kita kombin dengan buah-buahan, pepaya, apel, ataupun buah pisang yang menjadi kegemaran cucak jinggol Itu perawatan ekstra fooding Om Bro, jangan lupa sore tambahkan ekstra fooding juga Ulet Hong Kong 1-2 Jangan banyak-banyak Om Bro Om Bro, tadi sudah kita bahas tentang pemberian ekstra fooding Kita lanjutkan perawatan penjemuran dan proses pemandian cucak jinggol Penjemuran cucak jinggol tidak bisa lama-lama Om Bro Cukup 10-15 menit di pagi hari Ataupun penambahan sampai 30 menit, is oke lah, gak apa-apa Tapi jangan terlalu lama untuk cucak jinggol dalam berjemur Dan pemandian, kalau bisa Om Bro Biasakan mandi sore untuk cucak jinggol Untuk apa? Meredam birahi Kan ada jinggol, ada jantan, dan betina Biasanya kalau birahi puncak, jantan biasanya matuk bulu atau matuk ekor Nah, yang betina bisa bertelur Cara untuk menanggulangi birahi cucak jinggol bisa Om Bro Dengan inisiatif memandikan burung pada waktu sore hari Om Bro, tadi sudah kita bahas tentang perawatan cucak jinggol Tapi kita juga tidak lupa bagaimana cara memaster cucak jinggol itu sendiri Cucak jinggol bisa dimasterin di kalam masih trotol Atau berumur 30 hari Dengan MP4 atau MP3 Atau dengan suara sonic master Ataupun apapun tergantung kita Cucak jinggol begitu dimasterin dengan masteran apapun Ketika masih trotol itu hebat Volumenya bisa panjang Jadi suara asli cucak jinggol pun bisa Tidak ada Paling cuma suara ngetiknya Nah, itu hebat untuk memasterin murai batu Om Bro, tadi kita sudah bahas juga tentang memasterin cucak jinggol Sekarang, bagaimana pemilihan cucak jinggol yang bagus Pertama, kita lihat dari postur atau bodi Cucak jinggol yang bagus adalah dengan berbodi sedang Dengan apa? Dengan pedoman leher, panjang, dan kaki, serta badan, serta ekor Itu sepadan atau serasi Jadi tidak usah terlalu besar-besar Biasanya jinggol yang terlalu besar Kurang gacor Nah, yang porsi sedang Dengan leher panjang, dan kaki, badan, serta ekor yang serasi Itu biasanya faktornya bagus Om Bro Om Bro, tadi kita sudah bahas Dan sekarang pedoman kita paru Pilihlah paru cucak jinggol yang tebal dan lebar Kalau bisa lurus Om Bro Jadi, biasanya tingkat kegacoran dan kristal suaranya lebih bagus pada paru tebal dan manjang Dan perlu diingat kalau bisa memilih lubang hidung agak dekat dengan mata Itu biasanya nafasnya ataupun keluarnya burung cucak jinggol panjang-panjang Om Bro Yang ketiga Om Bro, ciri khusus cucak jinggol bagus Kita pilih yang sayapnya mengepat atau silang atau bentuk kaki yang kuat Itu menandakan burung sehat dan fighternya juga lumayan bagus Om Bro Yang keempat Om Bro, warna bulu, tegas, dan kering Itu bisa menandakan cucak jinggol Om Bro ini memiliki irama lagu yang panjang Om Bro Biasanya kalau mempunyai warna-warna ciri-ciri begitu Om Bro, yang terakhir ciri khusus cucak jinggol yang bagus memiliki jambul atau jinggol yang tebal Pilihlah jambul dan jinggol yang tebal Biasanya mempunyai karisma tinggi dan mempunyai mental fighter yang tinggi pula Om Bro Om Bro, sekarang kita menginjak cara pemasteran cucak jinggol ke murai batu Cucak jinggol itu dominasi suaranya karena tajam dan menggeliat di telinga dan menarik perhatian juri-juri Makanya banyak orang memasteran antara cililin yang kedua adalah cucak jinggol Karena cucak jinggol mempunyai suara yang pedas Dan bagaimana cara memasteran murai batu dengan cucak jinggol? Gampang Om Bro Dengan cara dempetkan murai batu Anda di kawam abung dengan cucak jinggol Cucak jinggol dengan jalilin yang kemarin kita bahas beda Om Bro Kalau ini bisa didempetkan dalam satu ruangan untuk bisa memancing emosi Ataupun membangkitkan fighter murai batu kita tiap hari Didempet tiap hari juga tidak masalah kalau cucak jinggol Om Bro Karena bisa membantu memancing emosi murai batu kita yang baru beres mabung Itu Om Bro Nah, pemasterannya lebih efektif Om Bro coba waktu dorong ekor atau bulu sudah mulai jatuh kecil-kecil Itu tidak masalah Yang penting intenskan dengan murai Anda secara berdekatan dari pagi sampai malam hari Itu lebih bagus Om Bro Lebih bagusnya lagi Om Bro Cucak jinggol ini bisa berpasangan Jadi lebih bersaut-sautan Kalau kita punya cucak jinggol Satu judo untuk memasterin murai batu itu lebih bagus Om Bro Karena suaranya akan saling mengisi Om Bro Begitu tadi ulasan tata cara memasterin cucak jinggol ke murai batu Dan lebih jelasnya bisa Om Bro praktekin Kenapa alasan saya selain jalilin dan cucak jinggol adalah andalan masteran utama saya Karena cucak jinggol mempunyai daya suara yang sangat mempunyai ciri khas Jadi bisa menarik perhatian juri-juri saat murai batu kita membawakan lagu cucak jinggol Itu bisa dibawakan secara panjang dan mengkristal Itu kenapa saya memberi saran Om Bro untuk memasterin kalau tidak jalilin dia cucak jinggol Dengan cara pemasteran yang bagus dan cara yang tepat Ketika burung kita mabung atau sesudah mabung Bisa kita dempetkan dikala pagi atau sore hari Nah murai batu kita bisa merekam suara cucak jinggol tersebut Maka Anda akan mempunyai murai batu yang luar biasa dengan volume dan durasi suara Ataupun irama lagu yang bervariasi Oke Om Bro begitu tadi ulasan kita tentang perawatan cucak jinggol dan cara memasterin cucak jinggol Mudah-mudahan dengan video ini Om Bro semua bisa mempraktekan Bisa mendapatkan hasil yang bagus memasterin murai Anda dengan cara yang tepat Tapi jangan lupa Om Bro like subscribe juga komennya ya Agar kita lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi menarik seputar dunia kicau Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya Om Bro biar tidak ketinggalan Ataupun selalu update video-video terbaru dari Brio Excellent Oke Om Bro terima kasih sekian pembahasan kita tentang cucak jinggol kali ini Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Salam Excellent Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!